Neymar Junior kembali dihantam cedera Kali ini cukup parah Winger Brazil itu memang sudah berluang kali menepi cedera Dan sepertinya kali ini musim Neymar harus berakhir lebih cepat Pada Rabu 18 Oktober 2023 Brazil menantang Uruguay di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Bermain di Estadio Centenario Laga berjalan buruk bagi Selecau Yang pada akhirnya harus menyerah kalah 0-2 Uruguay tampil solid Mereka mencetak dua gol lewat aksi Darwin Nunez di menit ke-42 Dan Nicolas de la Cruz di menit ke-77 Dan Brazil pun tidak mampu membalasnya Beberapa saat setelah kebobolan gol pertama Berhasil kembali terpukul dengan cedera Neymar tepat di ujung babak pertama Sekitar menit ke-45 plus Neymar mencoba membawa bola Dari sisi kanan ada pemain Uruguay bernomor punggung 7 Nicolas de la Cruz yang siap menghantam Sebenarnya tackle de la Cruz tidak terlalu keras Tapi dalam cuplikan video terlihat bahwa Neymar sedang berlari di posisi yang kurang menguntungkan Pijakannya lemah kena tackle pun langsung hilang keseimbangan Setelah pemeriksaan lebih lanjut Dikonfirmasi bahwa Neymar mengalami cedera ACL plus cedera meniscus Dua cedera langsung di kaki kirinya Striker Neymar Junior dari tim Brazil dan Al Hilal Telah menjalani tes klinis pada Rabu waktu setempat ini Yang memastikan kerusakan pada ACL dan meniscusnya di lutut kaki kirinya Tulis pernyataan resmi CBF Seperti seharusnya cedera ACL mengharuskan pemain untuk naik ke meja operasi Neymar pun dikonfirmasi harus menjalani operasi Kabar ini disampaikan resmi oleh pihak klub Al Hilal Cedera ACL alias anterior cruciate ligament Menjadi mimpi buruk pesepak bola Karena biasanya proses pemulihan cedera ini memakan waktu 6 hingga 9 bulan Absen dalam waktu selama itu tentu buruk bagi karir si pemain Dahulu cedera ini dianggap sebagai akhir karir pesepak bola Namun saat ini dunia medis telah mengalami kemajuan pesat Para ahli bedah dapat menangani cedera dengan teknologi dan metode yang lebih maju Tergantung pada tingkat keparahannya Pemain biasanya bisa kembali ke lapangan Tentu proses pemulihan bervariasi setiap pemain Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat Namun Neymar sendiri punya riwayat cedera yang buruk Jadi kecil harapan dia bisa pulih lebih cepat Mungkin musimnya sudah berakhir Cedera panjang Neymar tentu paling mengecewakan bagi pihak klub Yakni Al-Hilal Mereka punya ekspektasi besar ketika mendatangkan Neymar dari PSG musim panas ini Neymar adalah salah satu pembelian top Al-Hilal yang menjadi bagian eksodus pemain Eropa ke Saudi Sayangnya sekarang Neymar mungkin terpaksa mengecewakan pihak klub dan fans Neymar baru bermain tiga kali di Liga Arab Saudi Dia belum mencetak gol Tapi sudah menyumbang tiga asis Naas, tiga laga itu mungkin sekaligus menjadi laga-laga terakhir Neymar di musim 2023-2024 Al-Hilal membayar pemain mahal untuk melihatnya cedera